Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin 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 Allah Bapak, Maha Pengasih dan Penyayang Semoga jalan kami kau sinari dengan sabdamu Dan kau buka hati kami Agar dapat saling melayani Seturutlah dan Yesus Kristus Yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat Tapi kini hidup dan berkuasa Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa Amin Kita dengarkan sabda Tuhan Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja Pada tahun kesembilan dari pemerintahan Raja Sidikia Dalam bulan yang ke-10 Pada tanggal 10 bulan itu Datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel Dengan segala pentarannya menyerang Yerusalem Ia berkemah menghubung kota itu Dan menirikan tembok penghubungan di sekelilingnya Demikianlah kota itu terkepung Sampai tahun yang ke-11 Zaman Raja Sidikia Pada tanggal 9 bulan yang ke-4 Ketika kelaparan sudah merajalalah di kota itu Dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu Maka dibelah oranglah tembok kota itu Dan semua tentara melahirkan diri malam-malam Melalui pintu kerbang Antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling Mereka lari menuju ke arah Bayurban Tetapi tentara Kasdi mengejar Raja dari belakang Dan mencapai dia di dataran Yeriko Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia Mereka menangkap Raja Dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla Yang menjatuhkan hukuman atas dia Orang menyempelih putra-putra Sidikia di depan matanya Dan kemudian dibutakannya lah mata Sidikia Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga Dan dibawa ke Babel Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu Yaitu tahun 19 jaman Raja Nebuchadnezzar Raja Babel Datanglah Nebuchadnezzar dan Kepala pasukan pengawal Pegale Raja Babel ke Yerusalem Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja Dan semua rumah di Yerusalem Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api Tempoh sekeliling kota Yerusalem dirubuhkan Oleh semua tentara Kasdim Yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu Dan para pembelak yang berang ke pihak Raja Babel Dan sisa-sisa kelayak ramai Dianggut ke pembuangan oleh Nebuchadnezzar dan Kepala pasukan pengawal itu Hanya beberapa orang miskin negeri itu Ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu Mereka menjadi tukang-tukang kebun Demikianlah sabda Tuhan Mas bertanggapan Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Di tepi sungai-sungai Babel Disanalah kita menangis Albilah kita mengingat sion Pada pohon-pohon ganda rusak Di tempat itu kita mengatukan kecapi kita Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Sebab disanalah orang-orang yang menawan kita Meminta kepada kita Mendengar kemerdengarkan nyanyian Dan orang-orang yang niksa kita Minta nyanyian sukacita Nyanyikanlah bagi kami Nyanyian dari sion Pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Jika aku melupakan engkau Baik Yerusalem Biarlah menjadi kering tangan kananku Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Jika aku tidak mengingat engkau Jika aku tidak menjadikan Yerusalem Buncak sukacitaku Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku Bila aku tidak mengingat engkau Haleluya 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 Yesus memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injilisus Kristus menurut Mateus Dimuliakanlah Tuhan Setelah Yesus Setelah Yesus turun dari bukit Banyak orang bergondong-gondong mengikuti dia Maka datanglah kepadanya Seorang yang sakit kusta Ia sujud menyembah Yesus dan berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan dapur Yesus selalu mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Sekitika itu juga Tahirlah orang itu dari kustanya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan Yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Tidak mudah untuk memahami misteri kehidupan Hanya dengan mata iman Kita dapat mencoba Merabah-rabah Maksud Rencana Dan kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Barangkali Penderita kusta juga tidak pernah mengetahui maksud Tuhan Mengapa dirinya menderita kusta Sehingga diasingkan dan dianggap terkutuk Ia tentu ingin sembuh Namun Kepada siapa dirinya dapat meminta pertolongan Maka ketika ia mendengar Yesus datang Ia segera menyembah Yesus dan memohon Katanya Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Sebuah kepercayaan iman yang mendalam Bahwa dialah yang akan menyembuhkan orang kusta ini Permohonan ini adalah harapan terakhirnya pada Tuhan Pemilik hidupnya Dan ia pun mempercaya itu Bahwa ia dapat menyembuhkan dirinya Harapan dari seorang penderita penyakit untuk sembuh Sebuah harapan yang tulus dan manusiawi Kata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Di dalam kasihnya Yesus menanggapi permintaan penderita kusta itu Kemudian ia mengulurkan tangannya Menjama orang kusta tersebut Terceraya berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Penderita kusta tersebut akhirnya tahir Dan sembuh seketika dari sakit kustanya Dan disini kehadiran Tuhan selalu memulihkan Kehadiran Tuhan selalu memulihkan Ia dipulihkan fisiknya Agar memperoleh kehidupan baru Dan kita tentu berharap menerima mukjizat itu dalam hidup ini Dan mukjizat terbesar dalam hidup kita Sesungguhnya adalah pulihnya hubungan kita dengan Tuhan Sekali lagi mukjizat terbesar dalam hidup kita Sesungguhnya adalah pulihnya hubungan kita dengan Tuhan Inilah yang kita harapkan dari Tuhan Mungkin kita sehat secara fisik Namun kita juga perlu memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan Hubungan yang lebih mendalam dan tulus Setiap orang yang datang pada Tuhan Menerima kesembuhan seturut apa yang sungguh dibutuhkannya Dan Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih Marilah kita datang kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan Dengan iman dan harapan kita Maka kata-kata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Semoga menjadi penyemangat iman kita pula Hingga akhirnya Tuhan mengatakan Aku mau jadilah engkau takhir Semoga sabda Tuhan hari ini Senantiasa menguatkan iman kita Untuk mau terus berbuat baik Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemuran kami menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Terpujilah Allah selama-lamanya Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemuran kami menerima anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilah Allah selama-lamanya Berdo'alah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapak yang maha kuasa Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta selama-lamanya dan keselamatan kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak yang kudus Allah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu Sebab sungguh merupakan kehormatan Bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu Sekalipun engkau tidak memerlukan pujian kami Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaanmu Namun sangat berguna bagi keselamatan kami Demi Kristus Tuhan kami Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan Oleh segala ciptaan di surga dan di bumi Bersama para malaikat dan malaikat agung Yang tak henti-hentinya berseru Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Alah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Di berkatil yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencuran rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah persenjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Jumlahku misteri iman kita Tuhan menepus dunia Dengan salib dan kebangkitanku Engkau membebaskan manusia Selamatkanlah kami umatmu Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Ya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur sebab kami menganggap layak Menghadapi kau dan berpakti kepadamu Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dimpun jadi satu umat oleh roh kudus Bapak Perhatikanlah gereja mu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan diskop agung kami Robertus Serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu Ingatlah akan hambamu Monsinyur Julianus Sunarco S.Y Yang hari ini engkau panggil kehadiratmu Ketika dipaptis Saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus Ia telah menjadi serupa dengan dia dalam kematian Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan dia dalam kebangkitan Ingatlah akan saudara-saudari kami Kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasianilah kami semua agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah Bersama Santo Yosef, suaminya yang setia Bersama para Rasul, Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus Dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun kau perkenankan Terus serta memuji dan memuliakan di kau Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Dengan pengantaraan Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Sekala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Ya Bapak Bebaskanlah kami dari segala yang jahat Dan berilah kami damai Kasianilah dan bantulah kami Supaya selalu bersih dari noda dosa Dan terhindar dari segala gangguan Sehingga kami dapat hidup dengan tenterang Sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sebab olahraja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul Damai ku tinggalkan bagimu Damai ku kuberikan kepadamu Ya Tuhan Jangan memberhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan restilah kami Supaya dipersatu dengan hukum Sesuai dengan kendakmu Sebab olah pengantara kami Kini dan sepanjang masa Damai Tuhan Bersamamu Dan bersama rokmu Anak domba ala Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba ala Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba ala Yang menghapus dosa dunia Perilah kami Damai Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus bersabda Datanglah kepada aku Kalian semua yang lelah Memikul beban berat Maka aku akan memberikan Rasa lega kepadamu Beban dosa kita pun Akan ia hapus Maka berbagailah kita Semua yang diundang Keperjamuan Tuhan Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan disembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Selamat menikmati Saudara-saudari Anda di rumah Saya persilahkan Untuk berdoa Komunipatin Atau doa yang lain Bercakap-cakap Dengan Tuhan Terima kasih 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 Tinggallah bersama aku Di dalam doa Di dalam doa Tinggallah bersama aku Di dalam doa Di dalam doa Tinggallah bersama aku Di dalam doa Di dalam doa Terima kasih Untuk kedamaian Monsenior Julianus Sunarco S.J. Uskup Emeritus Kuskupan Purwokerto yang hari ini dipanggil Tuhan Untuk rasa syukur kita Atas ulang tahun Elisabeth Rilestari Dan Bapak Antonius Puji Purnomo Serta untuk umat lingkungan Kristoporus Pesona Alam Mari kita doakan satu kali Salam Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang kedosa ini Sekarang dan waktu kami mati Yesus memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Marilah berdoa Alah Bapak sumber kesegara hidup Kami bersyukur bahwasannya engkau Bahwasannya engkau Berkat Yesus Mesias Telah menyembuhkan Dan menyelamatkan dunia kami Semoga sabdanya didengarkan Dan dilaksanakan siapapun di dunia Sebabilah Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih untuk kebersamaan kita Di ibadah dalam doa kita Mari kita menjadi saksinya Menjadi muridnya yang sejati Dengan mau menjadi berkat Bagi siapa saja Kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara-saudari Keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Tugas dan tanggung jawab kita Senantiasa diberkati Dan dinamulah berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Dengan demikian Perayaan Ikaristi Sudah selesai Syukur kepada Allah Mari kita pergi Kita diutus mewartakan Cinta kasih Tuhan Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati